Halo semuanya, selamat datang di channel Kofi Technician Channel Kofi terupdate di Indonesia yang membahas tentang kopi, hype-hypenya, dan alat-alatnya ya Oke, hari ini vlognya kita akan membahas tentang mesin otomatik Sudah ada contohnya di sini Mesin itu terbagi menjadi tiga ya Gambarannya seperti itu Ada yang namanya mesin manual Ada yang namanya mesin otomatik Ada yang namanya mesin semi-otomatik Di semua ini ada kelas-kelasnya juga Oke, langsung aja ya teman-teman semua Di sini kita akan membahas ini Ini mesin legend Ini mesin namanya Psyco mereknya Psyco Royal Jenis, tipenya, sorry Tipenya Psyco Royal Ini mesin otomatik Ciri khasnya seperti apa mesin otomatik Mesin otomatik itu biasanya Grindernya menjadi satu Water tank Dan dia itu sudah kita tinggal pencet Kayak misalnya kita mau single espresso Sudah, dia akan menggrinder sendiri Dia akan mengekstraksi sendiri Gitu ya teman-teman semua ya Nanti kita akan bongkar ini Ini dalamnya seperti apa Jadi mesin otomatik itu Biasanya digunakan untuk di ofis Atau di rumah Yang memang dia tidak membutuhkan Apa ya, kalau kita bilang itu Tidak membutuhkan lebih banyak proses Dalam membuat sebuah espresso shoot Gitu ya teman-teman semua Jadi ini anatomi dan form factornya Mesin Psyco Royal Biasa kabel power Wattnya standar Mesin-mesin otomatik itu wattnya standar Pastinya dia di atas seribu semua Tidak ada mesin espresso yang di bawah seribu Kecuali modifikasi Covid technician disini pernah juga modifikasi ya Oke ini ini water tanknya Ini grindernya Di bagian depan Ini ada panel kontrolnya Steam 1 nya Disini steam untuk Nah switch steam nya disebutnya Ini untuk extraction panel nya Dan di bagian sini Ada yang namanya chamber untuk Coffee poke nya ya teman-teman semua Ini chamber nya Nah ini yang untuk coffee poke Ininya apa Ampas kopi nya Nanti disini dia Seperti ini ya Ini masuk ke coffee technician Mesin ini untuk dikalibrasi ulang Dan dia minta juga diperbaiki Dan sedikit tune up ya Di coffee technician Nah ini yang namanya brew head Brew head Jadi ada brew head di mesin Automatic ini ada brew head Ini brew head nya seperti ini Nah ini namanya brew head Biasanya yang terjadi kendala Ini disini Biasanya ini yang Kalau kita tidak ada perawatan Biasanya ini akan terjadi kendala disini Cuka mampet Puk nya gak jatuh pada chamber Untuk copy puk nya Gitu ya Teman-teman semua Ini yang Bagian paling krusial Dari mesin Expressen Automatic Oh iya coffee technician Misalkan ada pertanyaan nih Mesin kayak gini Kalau kita beli gimana Ya gak masalah Dibeli aja Karena memang Semua mesin itu kan Punya Masing-masing ya Masing-masing karakter Masing-masing rasa Kayak mesin ini Automatic dia tidak terlalu Halus Untuk grand size nya Kelihatan Karena memang Hanya espresso shoot Kalau untuk profiling Beda lagi Nanti kita bermainnya Di prosumer Kelasnya prosumer ya Kalau dari sistem kerjanya Ada otomatic Semi-otomatic Ya seperti itu Ada yang manual ya Terus kelebihan mesin ini Ini apa kelebihannya Sangat simple Sangat mudah Dalam pengoperasian Kita membuat menu espresso Ada juga mesin otomatik Yang memang kita bisa Langsung membuat juga Untuk cappuccino Menunya ya Teman-teman semua Water tank juga Ini otomatik Otomatik dia Kalau habis Dia ada Ada flow controlnya Sorry ada Apa ya kita bilang ya Apa ini Kayak Meter airnya disini Kalau dia kurang Dia nanti otomatik Shut off sendiri Jadi Heaternya akan tetap aman Oh iya Kenapa ini legend Saiko Royal Jadi dulu Zaman awal-awal Coffee technician Bermain di Kopi Terjun di bidang kopi Mesin itu yang terkenal Saiko Saiko Royal Ada Saiko yang memang Armenia Kalau nggak salah Itu murah-murah Dan setelah itu Zamannya masuk si Rancilio Mulailah Sylvia Dan lain-lainnya Epoca ya Ini legend banget Karena dulu di hotel Pasti pantrynya akan pakai ini Room service-nya pasti Pakai akan ini Kecuali di bangkitnya Dia akan pakai Coffee urn namanya Ya teman-teman semua ya Kenapa sih Kita perlu tahu Karena memang Setiap Proses Dalam menggunakan Mesin kopi ya Proses pembuatan Espresso Itu ada yang namanya Karakter rasa Ada yang namanya Kemudahan Ada yang namanya Nanti durabilitas ya Disini kita harus kenalin Mesin-mesin ini Punya karakter Punya spek tersendiri Masing-masing Oke untuk Teman-teman penjelasan Dari mesin otomatik Psycho Royal Yang ini Seperti itu Dari Coffee technician Jadi semua Kembali ke teman-teman semua Sudah tahu Mana nih Mesin manual Mesin otomatik Semi otomatik Ini yang mesin otomatik Yang sebelumnya Kita sudah bongkar Laci bali ya Dalemannya sudah kelihatan Ini yang otomatik Semua kembali Teman-teman semua Di channel ini Kita akan membahas Untuk Kita dapat Sudut pandang terbaru Untuk bagaimana Kita membeli Mesin-mesin Oh iya Untuk teman-teman Yang mau tanya-tanya Yang mau Curhat lah Atau mau Sharing Silahkan di komen Di IG kita juga boleh Di DM aja langsung Nanti kita akan Jawab lah disana ya Semua tentang copy Oke sementara itu dulu Dari Coffee technician Sampai ketemu Di vlog berikutnya And thank you Sampai ketemu